Intro Presiden Joko Widodo meninggal langsung kondisi jalan rusak yang berada di Kabupaten Labuhan Batu Utara Terdapat 30 km di dua lokasi sepanjang jalan penghubung antar kecamatan menuju pesisir di Labuhan Batu Utara ini akan menjadi prioritas pembangunan pemerintah pusat Didampingi Wakil Gubernur Sumatera Utara dan Bupati Labuhan Batu Utara, Presiden Joko Widodo langsung meninjau jalan rusak yang berada di Kabupaten Utara Peningjauan ini merupakan tindak lanjut dari laporan masyarakat di media sosial terkait banyaknya kondisi jalan rusak di sumut Menurut Presiden Jokowi, di Provinsi Sumatera Utara terdapat 2.600 km jalan nasional Dimana sepanjang 260 km diantaranya mengalami kerusakan Untuk jalan provinsi 340 km dengan kondisi rusak dari 3.005 km Sedangkan dari 33.000 km jalan kabupaten 13.000 km diantaranya rusak Dan untuk jalan di Kabupaten Labura sendiri, terdapat 30 km jalan rusak yang akan segera diperbaiki paling lambat di bulan Juli Dimana kondisi jalan rusak tidak hanya berada di Provinsi Sumut Dan untuk perbaikan jalan rusak yang berada di Sumut akan ditangani oleh Pemprosul, Kabupaten Kota dan Pemerintah Pusat Di Sumatera Utara di Kabupaten Labuan Batu Utara Yang kita lihat di Provinsi Sumatera Utara ini jalan nasional ada 2.600 Yang rusak kira-kira 260, ini jalan nasional Yang kedua jalan provinsi Jalan provinsi ada 3.005 km Jalan provinsi Yang rusak kira-kira 340 km Ini jalan provinsi Nah jalan kebuatan, nah ini yang banyak yang rusak Dari 33.000 km di Sumatera Utara Yang rusak kira-kira 13.000 km Salah satunya ini yang kita lihat Di Labuan Sumatera Utara Di Labura Sini ini ada 13 km Kemudian yang menuju ke Seledong Seledong Tanjung Ledong Itu ada 17 km dengan keadaan yang kurang lebih sama Seperti ini Ini yang segera kita perbaiki Nanti akan dimulai Perbaikan di lapangannya Paling nampak Juli Juli Dan semua yang di Sumatera Utara Tetap sama kita bagi Ada yang dikerjakan oleh Pak Gubernur Ada yang dikerjakan oleh Pak Bupati Ada yang diambil alih oleh Pusang Yang kira-kira provinsi, kabupaten, atau kota Tidak memiliki kemampuan untuk mengerjakan Pak Presiden Saat ini kan Sumatera Utara itu Urutan pertama Kondisi jalan rusak paling parah di Indonesia Mulah kita cek di lapangan Dan segera kita perbaiki Tapi ini perlu waktu Karena tadi yang rusak kan Angkanya udah Tahu semuanya Banyak Dan tidak hanya di Sumatera Utara Jangan berpikir hanya di Sumatera Utara Di provinsi yang lain Kurang dan lebih Pak Presiden Mirip-mirip Info jalan rusak ini dari PU atau dari masyarakat? Pak Presiden Saya dapat Dari PU dapat Saya dari Masyarakat lewat IG Lewat Twitter Lewat Facebook yang saya miliki Semuanya dapat Karena kemarin saya cek urusan jalan rusak Ada 7.400 Lokasi Yang masuk ke IG Twitter Facebook Yang kita miliki Jadi terus cek dan sama Kalau PU mengatakan jalan ini Kita cek di Oh ya sama Ini jadi prioritas ya Pak? Iya Ya kalau kayak gini Tidak di prioritasan gimana? Lapangannya memang Kita di atas dalam lapangan Nggak akan lah Beda-beda jauh Hanya sekarang Dimana yang di prioritaskan Yang rusak Bela dulu Utamanya Jalan produksi Penting Ini jalan produksi Jalan logistik Itu juga penting Jalan logistik Sudah didahulukan Ya Karena menyangkut Nanti menyangkut Biar logistik Biar produksi Biar inflasi Semuanya Ya Jelas Setelah Sumatera Utara Jambi dan Lampung Rencana kemana lagi Pak Untuk jalan-jalan rusak ini Pak? Ya kita cek Kita cek Tapi Segera kita mulai Segera kita mulai semuanya Cek Ya Langsung mulai Cek Ya Langsung mulai Ya Terima kasih Pak Terima kasih Pak Terima kasih Pak Terima kasih Pak Pada kunjungan kerja Meninjau jalan rusak ini Presiden Joko Widodo Juga tampak menyapa Masyarakat sekaligus Membagikan cenderamata Dari Labuhan Batu Sumatera Utara Samuel Tampu Bolon melaporkan Terima kasih Pak